Halo halo doers dimanapun kalian berada Kali ini oma mami mau membuat gaun dari kain brukat dan kain satin Di sini mami menggunakan kain brukat rendah sepanjang 2,5 meter Begitu juga dengan kain satinnya jenis maksmara 2,5 meter juga Seperti biasa kita buat polanya dulu Di sini mami membuat dalam ukuran L Kita ukur dulu seperti biasa bagian lehernya itu 8 cm dan turun ke bawah 10 cm Lanjut untuk ke bagian bahunya Di sini mami menggunakan 11 cm saja Untuk ukuran lingkar badannya 26,5 cm Jadi mami membuat kerungnya pun 26,5 cm Untuk panjang bajunya 132 cm Turun dari ketiak 13 cm Masukkan ke dalam 1 cm Untuk lekuk tubuhnya Kemudian turun 21 cm Itu kita ketemu dengan ukuran panggul Mami buat dalam ukuran 28,5 cm Lanjut untuk bagian lekuk duyungnya Kita ambil bisa dari bahu sepanjang 90 cm Atau dari pinggang 50 cm Nah ini untuk nanti titik lekuk duyungnya Cara mengukurnya Seperempat lingkar panggul yang 28,5 cm tadi Dikurang 3 cm Untuk ukuran lebar bawah baju Mami buat dalam 36 cm Jangan lupa Ujung lebar bawah bajunya Naik 3 cm Tarik garis Untuk semua bagian-bagian badannya Dari mulai ujung ketiak Sampai ke bagian bawahnya Untuk kemudian kita gunting Dan buat dalam 2 kertas Untuk bagian pola depan dan pola belakang Jangan lupa juga ketika menggunting Bagian kerung lengan depan dan kerung lengan belakang itu berbeda Begitu juga dengan leher bagian depan dan leher bagian belakang Beri tanda kubnat Di kedua bagian pola Pola depan dan pola belakang Untuk pengukuran bagian kubnat ini ada di video lain ya Lanjut untuk pola lengan Seperti biasa saja Di sini Mami membuatnya dalam ukuran panjang 52 cm Lebar bawah lengan 13,5 cm Dan untuk sikunya 16 cm Setelah selesai seperti biasa kita gunting Dan akhirnya untuk semua pola bagian badan dan bagian tangan sudah selesai Lanjut ke bagian memotong kainnya Ada sedikit perbedaan dalam memotong kainnya Karena bagian belakangnya ini ada lipatan atau pluy Maka cara peletakan pola pada kainnya Mami tambah 12 cm Dan untuk panjang lipatannya ini Mami buat dalam 42,5 cm Satu lagi perbedaan caranya adalah Karena untuk bahan satin ini adalah untuk bagian dalam gaunnya Jadi untuk kelim bawahnya Itu cara memotongnya kita rata saja Sama dengan polanya Lanjut dengan memotong kain blokat rendahnya Untuk bagian belakangnya sama Seperti pemotongan pada kain satin Hanya untuk bagian kelim bawah Itu dari pola dilebihkan 1 cm Karena nanti dikelim kecil Beri tanda jahitan dengan kertas karbon Setelah semua bagian dipotong atau digunti Lanjut dengan proses menjahit Kita jahit dulu untuk bagian kuknatnya Semua kuknat kita jahit Setelah itu kita setrika dulu Kita jahit dulu untuk bagian baju belakang Satukan kain blokatnya dengan kain satin Lalu kita beri jerung pentul Dan mulai dengan bagian tengah lipatan atau ploy Menjadi seperti ini Setelah dilipat Dan depannya kita jahit Jahit juga bagian untuk resletingnya Menggunakan resleting Jepang ukuran 50 cm Satukan dan jahit bagian depan baju dan bagian belakang baju Seperti biasa dimulai dari bahu Lanjutkan dengan bagian pinggir baju Jahit juga untuk bagian lengannya Nah untuk bagian lehernya Mami menggunakan bis saja Tidak menggunakan kain pelapis yang ditambah dengan vislin Beres sudah pembuatan gaun panjang dengan rok duyung Ditambah lipatan belakang Terima kasih sudah menonton Dan semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton